Masukkan Guna mencapai target kepuserta BPJS di Kabupaten Sambas Senin 5 Maret 2018 BPJS Cabang Singkawang dan Pemerintah Kabupaten Sambas Menanda tangani kerjasama PTSP dan PKS di kantor Bupati Sambas Dr. Insinyur Ketut Soekarja, Stab Ahli Bupati Kabupaten Sambas Kepada CSMTP menjelaskan bahwa pertemuan bersama BPJS dalam upaya meningkatkan JKN KIS di Kabupaten Sambas Dari pertemuan ini, tahun 2019 kita targetkan minimal 95% jumlah Dari pertemuan ini, tahun 2019 kita targetkan minimal 95% jumlah kepeserta BPJS di Kabupaten Sambas Karena saat ini masih ada aparat desa yang belum masuk kepesertaan BPJS Dari pertemuan BPJS dari Jabang Singkawang bahwa pertemuan BPJS ini adalah bagaimana upaya kita meningkatkan kepesertaan JKN KIS di Kabupaten Sambas Dari pertemuan BPJS di Kabupaten Sambas Dari pertemuan BPJS di Kabupaten Sambas Dari Angg時候 itu menjadi persat hasil berharga yang ada sebagai penuh utiliser BPJS Jadi sudah dibahas ada upaya yang belum diperhatikan tertutup Yang pertama tadi ada peluang dari BPJS yang akan mengingatkan prologif informasinya ada Rp150.000 Itu peluang kita untuk merasa pesakil di Kabupaten Sambas Peluang yang kedua adalah ada dari beberapa perangkat desa yang belum terdaftar menjadi peserta jikaan kis. Yang ketiga ada perusahaan-perusahaan yang akan diubayakan, mengajak seluruh perusahaan itu memasukkan seluruh karyawannya menjadi peserta jikaan kis. Jadi saya tahu perlu berhubungan pemerintah daerah, pemerintah daerah sudah akan menerbitkan kepada bupati ya tentang perlindungan jikaan dan kesehatan. Mungkin itu dukungan pemerintah daerah, itulah suatu upaya. Sehingga harapan kita mudah-mudahan nanti pada tahun 2019 menjadi harapan kita bersama, bersama-sama itu bisa mencapai minimal 90 persen atau 95 persen menjadi peserta jikaan kis. Saat diwawancarai CSMTV, Mardani, Kepala BPJS Singkawang menjelaskan bahwa BPJS telah membentuk forum koordinasi pemangku kepentingan utama. Di SKPD Kabupaten Sambas yang ditindaklanjuti dengan penanda tanganan kerjasama PTSP dengan tujuan menindaklanjuti konsep perbuk yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut, Mardani menghimbau agar seluruh badan usaha, masyarakat, dan kelompok organisasi dapat mendaftarkan anggota atau karyawan ke BPJS Kesehatan. Karena pemerintah Kabupaten Sambas telah berkomitmen bagi pengusaha yang ingin mengurus atau memperpanjang izin, harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Upaya ini dilakukan, Ujar Mardani, karena kepesertaan BPJS di Kabupaten Sambas baru mencapai 50%, sementara nasional sudah 76%, apalagi baru 22% aparat desa yang aparatnya masuk di dalam JKN KIS. Jadi hari ini kita memang ada forum koordinasi pemangku kepentingan utama, itu kan ada memang di BPJS membentuk, diantaranya itu kepala-kepala SPKPD yang terkait dengan pendukung UHC, jadi sosial dan sebagainya itu memang kita masukkan. Kemudian pada hari ini forum ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dengan PTSP, jadi salah satu dari fungsi dari penandatanganan ini adalah menindaklanjuti dari konsep perbub yang sudah diterbitkan. Di korbuk tersebut memang kita menghimbau seluruh badan usaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok organisasi itu nanti harus ikut mendaftarkan anggotanya, karyawannya ke BPJS Kesehatan. Terkait dengan MUU dengan perizinan itu nantinya kita akan memberikan persyaratan tambahan, jadi mereka yang ingin mengajukan perizinan atau memperpanjang perizinan maka diharuskan untuk mendaftar dulu karyawannya ke BPJS Kesehatan. Dan ini salah satu agar percepatan dari universal UHC di kita ini yang seperti sekarang ini masih baru mencapai 50, mudah-mudahan dengan konsep ini akan lebih cepat lagi. 50 persen ini Pak di mana ini? Kalau di Sambas, Kabupaten Sambas itu baru cakupannya kan lebih sekitar 300an dari 600an, jadi lebih kurang sekitar 50 persen dari penduduknya. Kalau dibanding dengan angka nasional, kita masih jauh ketinggalan, kalau nasional kan sudah mencapai 76 persen. 76 persen dari penduduk Indonesia sudah masuk sementara kita di Sambas, baru mencapai 50 persen. Untuk ini Pak mencapai target yang ditentukan Pak di Sambas Pak? Untuk mencapai target ini ada beberapa hal yang tadi kita diskusikan dengan Pemda ini, diantaranya adanya tambahan, adanya partisipasi dari Pemprov ya, Pemerintah Provinsi, dengar-dengar kata yang sekitar 150 ribu penduduk Kalimantan Barat akan dijamin oleh Provinsi. Sehingga ini peluang ini tentunya kita akan, kita bahas tadi bagaimana kita akan memasukkan usulan ini agar proporsi di kita ini kan jumlah kita hasilkan 600an. Harusnya Sambas akan dapat lebih banyak, bukan dibagi rata berkawabaten, tapi kita bagi berdasarkan jumlah produk di kawabaten. Ini yang akan kita usulkan, kita bawa ke Provinsi. Kemudian kita juga menginginkan sekarang ini baru 22 persen aparat desa di Sambas ini yang sudah memasukkan aparaturnya ke program JKNK. Padahal di Undang-Undang nomor 6 tentang desa itu, selain mendapatkan penghasilan tetap, dia juga memang diharuskan untuk mendapatkan jaminan kesehatan lewat program BPJS Kesehatan ini JKNK di sini. Julian Syah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menegaskan, guna mendukung kepesertaan BPJS di Kabupaten Sambas, pihaknya akan membuat persyaratan bagi perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, semuanya akan disosialisasikan sehingga ke depan bisa menjadi kewajiban. Dalam kesempatan tersebut, Julian Syah juga menjelaskan sejumlah perusahaan dan jumlah karyawan yang ada di Kabupaten Sambas, yang selanjutnya akan disosialisasikan agar terdaftar sebagai peserta BPJS. Jumlah yang besar, yang memang bisa kita jaringan oleh BPJS itu juga perusahaan, itu umumnya perusahaan sawit, itu ada 31 perusahaan sawit tersebar di Sambas ini, mungkin itu yang kita jaringan oleh BPJS Kesehatan itu. Insya Allah, karena ini coupling-couplingnya kan banyak CSR ini, bisa untuk infrastruktur, bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk sosial lainnya, banyak. Jadi, nantikan perusahaan kita coupling-coupling ini untuk kesehatan, ini untuk BPJS, ini untuk infrastruktur, ini untuk lain-lain sebagainya, seperti itu. Ini sudah mendaftar, mungkin ada, seolah-olah salah ada satu perusahaan yang belum, sudah salah saya ada satu perusahaan yang agak bandel, mungkin kita akan, Group Dermed ya? Ah, Group Dermed itu, itu agak bandel, ada grup dia itu, dia antara Sambas yang menggayang, mungkin itu akan kita kejar itu, akan kita kejar, tapi kalau perusahaan yang lain kayaknya sudah terdaftar, Cuma kita menjari nanti lagi itu untuk, apa, CSR untuk masyarakat, itu yang mau kita kejar lagi. Nah, itu yang ini yang akan kita kejar, dalam langkah-langkah berdekat ini mungkin itu, maka kita perlu pendataan dulu, desa-desanya, yang di sekitarnya lah terutama, sekitar perusahaan, itu yang mungkin kita kejar, mungkin ada yang udah PBI kan, nanti kita pilih-pilih yang belum, nanti baru kita utayakan melalui CSR dari perusahaan di sekitar desa itu. Nah, jelas nanti kita buatkan di bawah, seperti itu. Maka saya bilang tadi, kita awal-awalnya kita sosialisasikan dulu, nanti kita akan kukulkan perusahaan-perusahaan yang besar lah, yang besar lah, yang kita himbal, baik lisan maupun ditulis, nanti kita usahkan. Asisten 1 Pemkap Sambas, Dr. Ranes Haji Sunaryo, saat diwawancarai CSMTP, menjelaskan tentang peraturan Bupati yang telah diterdipkan Pemkap Sambas. Selanjutnya akan disosialisasikan sebagai bahan untuk mengajak masyarakat menjadi peserta BPJS. Pelbuk ini kita bahas bersama dengan pel-pel terkait, lalu, insya Allah, sekarang ini dalam tahap penandatanganan oleh Bupati, dan setelah penandatanganan itu nanti akan kita sosialisasikan kepada berbagai pihak untuk menjadikan bahan salah satu upaya kita bagaimana memasukkan seluruh masyarakat menjadi anggota BPJS. Tim CSMTP melaporkan.